Sinyal penghuni Pantai Selatan Megat Hurst Guncang Gunung Kidul, BMKG Warning Banten hingga Bengkulu Fenomena Laut Pantai Selatan membuat panik warga sekitar, apalagi di susul gempa tektonik berkekuatan M5-5 di Laut Selatan Gunung Kidul Yogyakarta Senin, 26 Agustus 2024, pukul 19.57 waktu Indonesia Barat. Warga sekitar makin waspada akan fenomena ikan terbang di Pantai Selatan Jabar. Sebab beberapa hewan termasuk ikan memiliki insting kuat akan bencana alam. Warning BMKG soal gempa megatrust yang tinggal menunggu waktu memicu tsunami hingga 20 hingga 30 meter kembali menguat. Sebab, gempa Gunung Kidul merupakan efek megatrust, namun dalam skala ringan. Hal ini diungkapkan Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono hingga pukul 7 WIB, Selasa, 27 Agustus 2024. Dikutip dari akun resmi milik BMKG, Daryono mengatakan, ada 77 kali aktivitas gempa bumi susulan, aftershock, dengan magnitudo terbesar M4-0 dan magnitudo terkecil M2-3. Ia memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, merupakan gempa bumi dangkal, adanya deformasi batuan di bidang kontak antar lempang, megatrust. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan ada mekanisme pergerakan naik, thrust, ujarnya. Daryono menilai, gempa ini termasuk gempa megatrust karena lempeng di megatrust daerah samudera Hindia Selatan Pulau Jawa bergerak dan kembali mengingatkan akan 16 titik potensi megatrust di Indonesia. Sebab 16 titik itu tinggal menunggu waktu, paling diwaspadai adalah dua poros kawasan Selat Sunda Jawa dan Mentawai Seberut Sumatera. Poros Selat Sunda berefek ke daerah Banten, Jakarta dan Lampung. Lalu, Mentawai Seberut berefek ke Padang Pesisir, Bengkulu dan sekitarnya. Koordinator Observasi Stasiun Geofisika BMKG DY Budiarta menyatakan, jika gempa megatrust itu terjadi di Selatan Jawa sehingga Yogyakarta juga akan ikut terdampak. Ia menjelaskan, gempa megatrust telah terjadi sebanyak 12 kali di DY sejak tahun 1849. Maka itu, Budiarta mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada namun tidak perlu panik. Kewaspadaan dan kesiapsiagaan adalah kunci utama dalam menghadapi ancaman gempa megatrust dan tsunami, ujarnya.